Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya, di depan Abimelek, sehingga ia diusir, lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malahkah Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kacaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telingannya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang-orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar, akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya, tidak akan menanggung hukuman. Terima kasih telah menonton!